Untuk menyelesaikan kasus ini, tadi di meeting bersama ketua atau tim, bahwasannya tetap tim dalam posisi bahwa akan mengusahakan uang itu di kepadanaan. Waktu dekat ini dia akan menemui lagi penyidik dan tentunya bukan tim kita saja yang kesana. Saya Santi dari Jakarta Selatan, saya bergabung dengan Marai, nilai kerugian saya Rp62 juta. Tolong Bapak Polisi, dengarkan. Saya Penny, Jakarta, korban Marai Rp250 juta, memohon polisi untuk mengusah tuntas kasus ini. Sampai jam 8. Jadi ada pun kabaran di sini, semua tadi cukup lancar dan polisi, kepolisian yang kinsus sangat memperiorita. Ya selamat malam buat kawan-kawan. Jadi lama ya saya tidak update, saya baru tiba di Indonesia dan biasalah perubahan cuaca. Dan saya barusan menghubungi beberapa hari yang lalu dan malam ini barusan juga kami Zoom atau call ya dengan ketua dan wakil ketua bahwa ya saya mau informasikan di sini bahwa semua data-data dari paguyupan kita, baik dari Mas Alek Channel maupun dari grup ya korban Makai yang berjumlah jadi diperkirakan 100 miliar. Jadi data yang melaporkan, yang mengisi form kemarin itu, itu sudah diberikan oleh ketua ke penyelidik beberapa hari yang lalu yang pernah saya janjikan bahwa ada informasi penting buat tim. Dan kendala-kendala yang kita hadapi kita tidak mau ungkapkan di sini, saya tidak mau bicarakan di sini karena itu menjadi rahasia. Tapi yang jelas bahwa kasus Makai ini ketua tim Bapak Krisinadi dan Pak Hudi dan ini tetap berjalan. Kebetulan dana juga yang kita tunggu itu sudah ada dan kita mau jalan rencana nanti ke Surabaya bersama-sama dengan tentunya, dengan penyelidik dan mungkin juga dengan saya ya. Tapi saya lihat waktu dulu, kita lagi mencari waktu untuk ke Surabaya, untuk ke payment gate yang memang kita lihat bahwa yang transfer paling banyak ya di payment gate tersebut. Dan memang kawan-kawan bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, tadi di meeting mengenai sum meeting bersama ketua atau tim, bahwasannya tetap tim dalam posisi bahwa akan mengusahakan uang itu dikembalikan oleh pihak Makai. Apalagi pihak tim ini, ketua tim dan wakil ketua tim secara kontinu, walaupun saya tidak di Indonesia, selalu bertemu dengan di polda sana untuk urusan Makai. Dan memang kawan-kawan saya katakan bahwa dari awal bahwa tim ini kalau bisa uang kembali. Dan tujuan nanti kita ke Surabaya itu untuk mengusahakan agar supaya uang yang masih ada di sana, agar supaya bisa dikembalikan dan itu akan dilaksanakan oleh ketua bersama dengan tim dan wakil ketua yang akan pergi ke sana dalam waktu dekat ini. Kenapa kawan-kawan? Karena begini, kita sudah melihat bahwa kasus robot trading yang lain, yang viral itu saya baca di detik, saya baca di media sosial, baik di Youtube bahwa ada beberapa robot trading bahwa setelah diadili, toh uangnya di sita negara atau uangnya pun dikembalikan kepada si avilator atau yang turut andil dalam kasus penggelapan dana itu. Jadi kalau misalnya Makai bernasib seperti itu, artinya jalannya masih terlalu panjang. Kita bersyukur bahwa ketua masih mau mengusahakan agar supaya, karena ini kan nego-nego yang saya tidak bisa ceritakan di sini ini adalah ada semacam harapan buat saya. Dan buat tim tentunya bukan berarti bahwa kita mengobrol, memberikan harapan terus kepada para korban Makai ini, tetapi kita tidak berusaha itu bodoh namanya. Tapi kalau dengan usaha kita yang begitu serius untuk mengambilkan uang dana ini, kita tentunya memberikan apresiasi kepada ketua tim dan wakilnya dan tim. Baik bendahara, baik bukan berarti bahwa sudah pasti 100% kita akan mendapatkan kerugian kita, tapi kita berusaha. Dan itu yang saya lihat ada di dalam tim ini. Jadi berharap bukan dosa tuh, berharap bukan hal yang salah. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Dan saya minta kepada orang-orang yang memang sudah memasrahkan uangnya dalam kasus Makai ini, jangan membuat tim atau membuat kawan-kawan yang masih berharap merasa putus asa, karena tim sendiri belum putus asa. Kemudian saya mau lanjut. Apa yang saya mau katakan kepada kawan-kawan, bahwa memang ada rasa yang sangat penting, yang memang tim tidak mengizinkan untuk dimuat di ICN ini. Tapi yang jelas itu adalah suatu poin buat tim, bahwa kalau itu memang terlaksana, jadi step by step. Jadi kalau misalnya jalan ini, untuk pengambilan uang, pengembalian uang daripada korban Makai itu dari payment gate, tidak berhasil, kita akan laksanakan plan B. Anggaplah begitu. Nah kalau plan B ini tidak juga berhasil, kita akan laksanakan plan C atau plan yang terakhir. Nah kalau plan yang terakhir ini, artinya kan kita berharap bahwa itu bukan disita untuk negara. Tetapi dikembalikan kepada para korban. Sebagaimana Kamar Eskrim juga pernah mengatakan bahwa segera untuk membuat peguyupan, agar supaya pada nanti, keputusan nanti itu bisa diminta kepada hakim, agar supaya diputuskan nanti untuk dikembalikan kepada korban. Tetapi itu buat kita adalah alternatif yang terakhir. Jadi kalau plan B-nya, plan A-nya, misalnya kita ke payment gate, kemudian mereka mau mengembalikan, karena masih ada dana di situ, itu kan bagus. Kemudian kita laksanakan plan B, kalau misalnya orang ini dalam tanda kutip, oke sudah ditangkap, artinya kita bisa bernego dong sebelum masuk ke pengadilan atau bagaimana nih, supaya khususnya korban-korban yang tergabung dalam peguyupan kita ini, uangnya dikembalikan sesuai dengan daftar yang kita sudah berikan ke Polda. Dia kan tinggal berpikir, kalau misalnya yang kita tuntutnya itu, yang laporannya 189 miliar, dia masih ada misalnya 600 miliar, tentunya udahlah, saya kasih aja misalnya, kita berharap begitu ya, yaudah, saya kasih aja ini peguyupan MAKAI, dari Mas Alek Channel, dari MAKAI Group, dari MAKAI Jakarta, yang tergabung beberapa grup, kita itu yang dikumpulkan sampai 189 miliar. Udah lah, artinya dia sudah tidak dituntutkan, kalau misalnya dia sudah mengembalikan, siapa yang mau tuntut lagi? Sedangkan dari grup-grup ini yang heboh, yang tetap konsisten untuk menuntut, pengembalian uang, dan MAKAI, pelaku daripada penipuan MAKAI ini, ditangkapnya cuma grup kita, yang lain kan sudah ada, jadi hanya tinggal beberapa grup kita ini yang tetap, tetap memperjuangkan, karena sejak LP, karena sejak LP, di bulan Oktober tahun kemarin, bahwa itu memang hanya beberapa, ada beberapa tujuh atau enam daripada kumpulan, daripada grup-grup untuk menuntut ini, dan kita satukan, supaya apa yang dianjurkan oleh Kabar Riscrim itu bisa tercapai, bahwa inilah peguyupan yang terbesar. Nah kalau misalnya, si Anggaplah okelah Jason atau Hindera ini, dia kan sudah tentunya mendapat uang yang banyak, taruh lah misalnya, kalau misalnya 800 miliar, kemudian dalam peguyupan yang besar ini, yang ada masuk kita itu sekurang lebih 189 miliar, dan dari yang menyerahkan data-datanya, yang sudah di store dari kemarin itu, yang sudah dikumpulkan baik dari Mas Aleksanel, baik dari peguyupan, baik dari yang lain sudah dikumpulkan datanya, kemudian ada 100 miliar lah menurut ketua, kemudian diganti oleh, oke lah yang peguyupan ini aja, yang kita ganti, terus kan siapa lagi yang mau tuntut ya, kalau uangnya sudah dikembalikan, baik dari misalnya uangnya, dari grup Pak Hilmi sudah dikembalikan, uangnya dari grup Makai Jakarta sudah dikembalikan, uangnya dari grup Mas Aleksanel, atau grup Makai ada dua itu sudah dikembalikan, siapa lagi yang mau tuntut, karena tidak ada lagi yang tuntut, ya uang sudah dikembalikan, kemudian sisanya masih ada ratusan miliar, yang istilahnya sudah memasrahkan, otomatis kalau tidak ada yang tuntut, ya buat apa mau ditangkap, bukti sudah ditengah, dan tentunya korban ikhlas dong, kalau misalnya sudah dikembalikan uangnya, dan tidak perlu diproses hukum, ya lebih baik begitu, uangnya dikembalikan, tidak dilanjutkan proses hukumnya, daripada dilanjutkan proses hukumnya, tetapi disita oleh negara, itu juga yang kita maksudkan, jadi seperti yang ketua katakan, bahwa nanti rencana nanti payment gate, kalau dulu misalnya, kita yang bergerak sendiri untuk ke payment gate, tentunya apa yang dikatakan ketua tadi, sumiting, bahwa dalam waktu dekat ini, dia akan menemui lagi penyidik, dan tentunya bukan tim kita saja yang kesana, tentunya, karena atas dasar data yang kita berikan kepada mereka, kita mungkin ketua dengan penyidik, akan berangkat ke payment gate, karena ini adalah kesempatan yang baik, untuk menyelesaikan kasus ini, jadi buat kawan-kawan, apa yang saya bisa katakan lagi, kita tetap bersabar, bahwa ketua tim Pak Kisih Nadi dan Pak Rudy, masih terus berusaha untuk menyelesaikan kasus MAK AI ini, karena apa yang kita inginkan adalah uang kembali, itu ya, jadi uang kembali, plan A, plan B, kemudian plan C, ya itu yang terakhir, jadi itu maksudnya, itu yang saya mau update, buat kawan-kawan, kasus MAK AI ini, itu saja yang saya mau katakan, selamat malam, dan saya akan update lagi, karena dalam waktu dekat ini, benar, saya sudah sampai di Indonesia, untuk bertemu dengan ketua tim, berserta dengan penyidiknya, terima kasih. sub indo by broth3rmax